Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Temu lagi dengan saya Siti Nurhasana di channel saya Siti Nurhasana Yahya Sebelum tonton videonya jangan lupa like dan subscribe ya Selamat menyaksikan, semoga video ini bermanfaat Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hipotesis statistik adalah suatu pernyataan mengenai parameter populasi yang harus diverifikasi Nah itu menurut Lin pada tahun 2007 di dalam bukunya Bukunya ada mengenai statistika Nah jadi kita perlu menguji hipotesis yang tadi kita sudah sampaikan tersebut Apakah sebuah pernyataan itu sudah relevan atau tidak Makanya perlu diverifikasi, bahasa Lin ini perlu diverifikasi untuk dicari tahu kebenarannya Oke sekarang logikanya, kita berbicara mengenai logika hipotesis Karena syarat sebuah penelitian yang ilmiah, yang pertama dia harus sistematis Nanti kalian akan dapatkan lagi di materi metodologi penelitian Kalau belum sampai ke tahapan itu boleh nanti buka di channel youtube saya mengenai cara merumuskan masalah Di situ saya jelaskan bahwa syarat sebuah penelitian itu yang pertama harus sistematis Itu yang pertama, sistematis itu kita harus memulainya dari masalah Lalu kita merumuskan latar belakang masalah, kita merumuskan masalahnya Sampai nanti di akhir kita membuat teori, kita mencari metode yang tepat Lalu kita menjawab permasalahan tersebut dan mengambil kesimpulan Nah yang kedua adalah harus logik, logik itu masuk akal Harus bisa kita pahami dengan logika yang benar-benar bisa dipahami dengan akal sehat manusia Nah yang ketiga harus empiris Empiris itu artinya bisa ditelusuri atau bisa diamati dengan panca indera Bisa diketahui atau bisa dipahami gitu ya Jadi kita misalkan ini dapat teori ini dari mana? Oh dari buku si ini, artikel si ini, begini, begini Nah itu yang dikatakan empiris Bisa ditelusuri, dasarnya bisa ditelusuri asalnya Bisa kita ketahui dengan panca indera kita Bisa kita lihat, bisa kita amati, bisa kita ketahui dan seterusnya lah Itu yang disebut dengan empiris Nah tiga syarat sebuah penelitian yang dikatakan ilmiah Nah sekarang kita lihat logika hipotesisnya seperti apa sih? Biasanya mustahil atau tidaklah praktis Bagi seorang peneliti untuk bisa mengobservasi setiap individu Dalam populasi Terlebih jika populasinya terlalu besar Jadi istilahnya gini Mustahil banget seorang peneliti itu Bisa melakukan observasi dari semua populasi Karena jika terlebih lagi populasinya terlampau besar Kalau populasinya masih relevan, masih bisa kita amati Masih bisa kita pelajari, bisa kita sebar questionnaire atau kita interview Itu tidak masalah Tapi ketika populasinya itu terlampau besar Tidak mungkin peneliti itu bisa mengobservasi one by one every population Gitu ya, tidak mungkin Oleh karena itu peneliti biasanya mengumpulkan data dari sampel Nah itulah pentingnya penarikan sampel Nah itu ada di Sepertinya saya sudah jelaskan ya Di bab populasi dan sampel Di video sebelumnya juga sudah ada Mengenai populasi dan sampel Dan pentingnya metode penarikan sampel pada sebuah penelitian Nah disini diperlukan data dari sampel Dan kemudian menggunakan data sampel tersebut Data yang kita ambil tersebut dari sampel Untuk membantu menjawab pertanyaan mengenai populasi Jadi karena kita manusia itu peneliti Punya keterbatasan dalam melakukan penelitian Untuk itu perlu diambil sampel Nah sampelnya ini akan menjawab semua hasil dari pernyataan dari populasi Asumsinya seperti itu Untuk itu sampel yang ditarik ini benar-benar harus mewakili populasi yang ada Jangan sampai sampelnya misalkan ada seribu orang Yang kita teliti hanya satu orang It's not make sense Itu tidak masuk akal Dan itu tidak masuk ke dalam syarat sebuah penelitian yang ilmiah Jadi harus make sense ya Nah itu ada di chapter khusus mengenai bab populasi dan sampel Nah jadi disini hipotesis adalah suatu pernyataan mengenai nilai suatu parameter populasi Yang dimaksudkan untuk pengujian Jadi untuk pengujian Dan berguna untuk pengambilan keputusan Nah hipotesis pada dasarnya merupakan suatu proposisi Atau anggapan yang mungkin benar Dan sering digunakan sebagai dasar pembuatan keputusan Ada pula yang menyatakan bahwa hipotesis merupakan Dugaan sementara Yang didasarkan pada teori Kenapa saya menekankan kalimat kata demi kata Karena hipotesis itu dugaan sementara yang based onnya teori Kenapa? Tadi kalau saya bilang Terdapat pengaruh antara motivasi belajar dengan prestasi belajar Saya menduga Karena baru belum terbukti Jadi saya ngomong Saya membuat sebuah pernyataan Ada nih pengaruh antara motivasi belajar dengan prestasi belajar Bagaimana saya bisa menduga itu semua Based onnya adalah teori Jadi saya tidak asal ngomong bahwa motivasi belajar berpengaruh dengan prestasi belajar Tetapi dasarnya adalah teori Teori itu apa? Teori itu yang terkait dengan variable yang kita angkat Variablenya contohnya tadi ada motivasi belajar dengan prestasi belajar Jadi ada hal-hal yang mengatakan apa sih yang dimaksud dengan motivasi belajar Terus yang terkait dengan motivasi belajar Nah itu yang disebut dengan teori Jadi menurut A motivasi itu adalah Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi Dan seterusnya Nah itu yang disebut dengan teori Jadi pendapat dari para ahli yang mengatakan tentang hal tersebut Hal tersebut itu apa? Ya variable itu Variable itu apa? Ya teori itu Teori itu tentang apa? Tentang variable yang kita angkat Variablenya apa? Variablenya ya motivasi belajar Jadi semua hal yang terkait dengan motivasi belajar Itu yang dikatakan sebagai teori Dan semua hal yang terkait dengan prestasi belajar Itu yang dikatakan teori Dan itu harus berdasarkan pendapat para ahli Dikatakan ahli seperti apa? Dikatakan ahli dia misalkan dia pegang bukunya Jadi misalkan Siti Nurhasana mengatakan bahwa Hipotesis adalah bla 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 Nah itu bisa dikatakan teori Karena ada bukunya Karena kenapa ada bukunya? Kenapa bisa dikatakan ahli? Karena di dalam buku itu ada CV dari penulis Kita bisa ketahui penulis itu backgroundnya apa Pendidikannya apa Jadi kita bisa katakan dia ahli dan dia menerbitkan sebuah buku Tetapi kalau kita mendapatkannya dari internet Mungkin kita hanya dapatkan sebuah nama Si A misalkan mengatakan teori tentang motivasi bla 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 Kita nggak tahu A ini background pendidikannya apa Terus kapasitas dia menulis dalam internet itu di dalam apa dia tulis Apakah ada di dalam sebuah jurnal atau artikel Atau cuma sekedar tulisan lepas pada sebuah internet gitu ya Kalau Anda browsing di Google bisa saja mendapatkan teori tersebut dengan sebuah nama Tapi tidak dengan dasar-dasar siapakah penulis itu Siapakah yang menulis itu background pendidikannya apa dan seterusnya Nah mungkin itu agak sulit kalau kita bilang itu sebagai teori Karena keabsahan dari seorang penulis itu perlu diakui juga sebagai seorang ahli ya Nah itu yang dikatakan Dugaan ini merupakan jawaban sementara Jawaban sementara atas masalah yang dikemukakan Jadi saya menduga bahwa kalau saya meneliti tentang motivasi belajar Akan bisa berpengaruh terhadap prestasi belajar Tapi itu hanya dugaan saya Untuk itu dugaan saya harus diuji dulu Sudah benar apa belum gitu Jadi nanti ada jawaban dari dugaan saya itu dengan serangkaian pengujian Thank you for watching Saksikan untuk video kelanjutannya ya Jangan lupa terus dukung channel ini Dengan cara klik tombol like, comment, subscribe, and share the video ya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih